Tips-tipsnya sih untuk yang masih bekerja di seluruh Ramadan dan juga aktivitasnya tinggi Tetap harus makan makanan yang berkualitas pada makan sahur Terus juga makanan sehat dari saat berbuka Tidur yang cukup, tetap, dan tetap olahraga Supaya panjang sehari kuasanya tetap berbuka Kalau kayak sahur-sahurnya ada gak sih makanan apa gitu? Kalau pas sahur untuk berbukanya yang rekomendasi gitu Kalau sahur sih sebenarnya makanan pasal tiah ini ya Kalau dulu kan kita tempatkan pasal tiah sempurna ya Karena kan jadi kisi seimbang Ya jadi itu aja yang penting semua masuk Karbohidratnya, proteinnya, lemak baiknya Tapi mineralnya semua harus masuk Kalau untuk yang berbukanya nih dok? Kalau berbukanya biasanya jadi lemes ya Jadi sebaiknya kita ikutin sunnah nabi dulu aja Kita buka dengan kurma gitu ya Karena itu manisnya dari situ kan lebih alami Kemudian juga bisa diikuti dengan makanan-makanan biasa Kemudian kita berbuka, minum dan kurma, sholat Habis itu baru makan pisarnya Oh berarti kalau dari sisi kesehatan sebenarnya lebih baik makan sedikit dulu nih apa? Langsung banyak banget nih gak sih? Lebih sedikit dulu, nanti takutnya kalau bulunya kan kaget ya Yang adil muncul lah keluhan-keluhan kayak umang gitu kan Atau kembulung gitu Jadi dikit dulu, nanti terpaksa dengan baik Habis itu baru makan Terima kasih